Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, salam om swastiastu, namo budaya, salam kebajikan. Halo net, thanks udah balik lagi ke channel Exodic dan di episode Om Gadget kali ini, gue mau unboxing sebuah true wireless earphones TWS. Ini datang jauh-jauh dari negeri Tiongkok nih, dari China, karena ini dikirimin oleh Banggood. Banggood.com adalah e-commerce asal Tiongkok yang ngejual barang-barang yang cukup keren dengan harga yang menurut gue terjangkau. Dan jangan khawatir, buat lu yang ada di Indonesia, itu bisa belanja di Banggood dengan sangat mudah, bahkan kursnya itu pakenya rupiah juga bisa, jadi jangan takut ngitung-ngitung dolar terus berapa rupiah nantinya. Terus cara bayarnya juga praktis banget, ada beberapa pilihan cara bayar yang memudahkan kita yang di Indonesia. Jadi nggak usah pusing-pusing. Terus kalau belanja kayak stories kayak gini-gini doang, yang harganya murah-murah sih, itu nggak bakal repot-repot kena pajak atau bea cukai dan segala macemnya, kecuali mungkin handphone yang agak mahal ya. Dan ini Z-Blast, tipenya adalah Z-Pod. Ini desainnya menurut gue unik, makanya gue pilih barang yang ini. Terus ini harganya sekitar 534.000 rupiah di Banggood. Dan khusus buat yang nonton channel ini, khusus buat kalian semua nets, kalian bisa beli headset TWS ini dengan diskon 25% dengan memakai kode BGZEPODS. Nah itu kodenya, kalau misalnya kalian minat buat beli, linknya ada di kolom deskripsi di bawah dan juga kode buat dapetin diskon 25%-nya. Lumayan kan? Jadi harganya bisa sekitar ya 400 ribuan lah, lebih murah sedikit. So langsung aja sambil kita unboxing ya, gue sih penasaran sih sama bentuknya. Karena kalau dilihat dari websitenya ini keren desainnya dan unik alias berbeda dibanding dengan TWS-TWS yang lain pada umumnya. Kita lihat sih di bagian belakangnya, ini made in China tentu saja. Ya, kayaknya dia nggak nyertain spesifikasi dan segala macamnya deh. Nanti aja deh kita cari-cari di websitenya ya. Terus ini ada kardus lagi, tulisannya Z-PODs. Kita buka dan di dalamnya, wey. Ini ada Z-PODs-nya, bentuknya lingkaran Gini Nets, unik kayak Shuriken gitu ya. Ini kita singkirin dulu. Ini ada busa penahan dan di bawahnya ada user guide. Ini mungkin bisa kita baca, kalau misalnya pertama kali pakai Z-PODs pasti nggak ngerti kan. Dan ini ada kompartemen lagi, tulisannya aksesoris. Di mana di dalamnya lo bisa temuin, wow banyak nih. Ada tiga pasang earbud secadangan yang warnanya merah, abu-abu gini, keren. Kemudian ini ada kabel data, kabel charge yang bentuknya udah USB Type-C. Artinya si Z-PODs ini udah USB Type-C ya. Oke, sekarang kita fokus ke si Z-PODs-nya. Ini kayak ada plastik perlindung buat kita kletek. Kita lihat untuk materialnya, semuanya plastik. Full plastik untuk si housing-nya ini. Dan finishing-nya doff, depan belakang doff. Kecuali di bagian tengahnya ini ada yang kayak tombol finishing-nya gloss. Ini cara pakenya itu di spin, kayak fidget spinner. Nah, ketika di spin, itu akan kelihatan ada dua headset kanan-kiri, true wireless. Dan ini pas dibuka. Wah, disini ya udah ada earbud-nya ya. Tadi ada earbud-nya juga tambahnya tiga, cukup banyak. Biasanya earbud-nya tambahan cuma dua. Dan ini bentuknya, standar banget sih, standar TWS ya. Dan ini in-ear, nggak yang ala-ala Airpods Apple. Terus ini kayak tombol net, bisa dipencet ternyata. Dan ini kayak ada LED lampunya, warna-warna itu ada biru, merah. Mungkin ini indikasi buat kalau connect atau gimana. Di bagian bawah sini ada lubang mix sepertinya. Dan ini ada pin magnetik untuk charger. Kita lihat yang sebelahnya juga sama. Dan ini bentuk dari housing chargernya. Oke, asik ya. Dia bisa muter 360 derajat gitu, Nets. Ini unik sih. Ini desain TWS paling unik yang pernah gue cobain. Ya, lu bisa tampil beda dibanding earpods. Atau misalnya TWS-TWS lain yang kayak Apple iPods. Atau misalnya sejenisnya Samsung Galaxy Buds. Itu udah banyak banget yang ikutin ya. Kalau ini bener-bener original desainnya. Terus di bagian bawah sini, lu bisa lihat ada port USB Type-C buat ngecas. Sekarang kita akan cobain buat connect si Z-Blast Z-Pod ini. Dan caranya, itu kalau dalam posisi nyala begini. Si Z-Blast-nya itu langsung ketetek kok di handphone lo. Itu namanya Z-Pod. Dan kita ambil, boleh satu, boleh dua. Kemudian, nah ini langsung terhubung buat nyetel musik atau misalnya nelfon. Nah, yang kurang dari si Z-Blast Z-Pod ini itu nggak ada fitur auto-connect. Jadi, misalnya ini ditutup dan diputer begini lagi dalam kondisi tertutup. Dia akan terputus koneksinya dan ketika dibuka, koneksinya tidak otomatis menyambung. Jadi, harus dipencet lagi supaya dia nyambung. Kalau misalnya ininya dalam posisi ngecas begini, dia nggak bisa. Harus dicabut, baru dia bisa nyambung ya, Nets. Dan tadi gue udah sempat cobain suaranya. Ini cukup ngebass ya, karena konon katanya ada ekstra bass-nya. Kemudian ini driver-nya ukurannya 10mm, bukan 12mm seperti yang ada di Realme. Buds wireless itu lebih besar dan emang suaranya lebih kedengeran, lebih kencang di Realme sih. Dibanding si Buds ini. Kemudian ketika lo lagi mainin music, di kanan ataupun di kiri headset ini bisa diklik. Jadi, kayak ada tombolnya, bukan tombol sentuh atau virtual. Jadi, ini tombol fisik, diklik. Klik sekali untuk play atau pause music. Nah, klik lagi untuk pause. Terus, klik tahan untuk buka Google Assistant. Nah, ini kebuka Google Assistant. Terus, dalam posisi play juga, misalnya kita double-click yang headset sebelah kanan. Itu dia akan next. Sedangkan double-click headset yang sebelah kiri, itu akan preff. Jadi, ini memudahkan banget buat saat lo lagi olahraga. Cukup klik-klik aja, bisa buat control music lo. Kemudian, ini udah mendukung water resistance atau anti cipratan air dan keringat. Misalnya dipakai buat olahraga, udah bersertifikasi IPX-5. Next, mungkin gue cobain buat main game. Apakah ada delay atau nggak. Kalau buat musik sih, udah oke lah. Kita cobain untuk game ya. Oke, sekarang udah mulai nih game Marvel-nya. Dan kita coba buat main. Kalau musik sih nggak berasa ada delay ya. Harusnya delay-nya pas lagi mukul atau berantem. Ntar, gue kasih tau deh. Oke, nih lagi banyak musuh. Kita coba mukulnya. Dig. 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 Oke. Jadi delay-nya nggak nyampe sedetik sih. Seper sekian detik. Tapi cukup berasa banget ya. Oke. Berasa banget, berasa banget. Ah. Ting. Hah, iya bener. Nah, gitu aja. Gue cuma pengen nyobain. Apa ya? Sekarang kita masuk ke kesimpulannya. Yang pertama, plusnya dulu deh. Plusnya adalah desainnya unik banget. Beda banget sama kebanyakan TWS. Ini ala-ala fidget spinner gini. Gue suka. Terus, bass-nya lumayan oke buat nyetel music. Dan suaranya cukup lah. Untuk kelas harga 500 ribuan. Kemudian, tombol fisik ini jauh lebih enak daripada tombol yang touchscreen. Karena touchscreen nggak sengaja kesentuh. Tau-tau musiknya ke pause atau ke next. Kalau ini, ya harus ada usaha neken dulu. Yang kedua, dia noise cancel. Ada noise reduction. Dan lumayan berasa menurut gue noise reduction-nya. Yang sekarang minusnya. Minusnya itu bahannya full plastic. Dan walaupun cukup berkualitas plastiknya. Tetap aja kayak yang nggak terlalu kelihatan mewah jadinya. Terus yang kedua, ya delay. Pada saat main game, jelas terasa delay-nya. Kemudian, selain itu, yaudah. Dari percobaan singkat ini, kesimpulan gue sih cukup worth it. Untuk harga 500 ribuan. Dan apalagi lo dapetin promo 25%-nya. Gue rasa ini cukup bagus buat dimiliki. Zipless supports. Supaya lo bisa tampil beda dibanding teman-teman lain yang pake headset ala-ala airpods ya. Ala-ala itu yang udah banyak yang niru gitu. Banyak-banyakannya. So, thanks. Sekian aja video Om Gadget kali ini. Thanks buat lo yang udah nonton dari awal sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe supaya tetap bisa lihat video-video selanjutnya. Dan gue lupa di pamit. Semoga berapa? Katu, dadah. Sub indo by broth3rmax